Inilah headline news pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya Gemma Tanjung. Pemirsa pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan PLT Ketua Umum P3 Mardiono sudah selesai dikelar. Usai pertemuan dilangsungkan, keterangan pers dilangsungkan oleh kedua parpol. Kita simak informasinya berikut ini. Jadi mungkin, ya baru juga udah banyak ya, kriteria yang memang akan diiniin sama Pak Beda sendiri, Cawapres-nya gitu. Nah, kriteria Cawapres bagian jalan ini kira-kira cocok bagaupun ibu ya. Kalau mungkin Cawapres-nya benar-benar udah berengar di media ya, Pak Sandiago ini. Karena ada rencana kan Pak Sandiago kan udah masuk ke PP Jepang, dalam bidang putih belum jadi keandaran dari PPB sendiri. ingin mendorong, maksudnya pengusung Cawapres harus dari kandil PPB dan berkata PPB, gitu. Nah, kedua, kira-kira apakah PDB sendiri jika nantinya kerjasama ini berkini, tidak menemukan kesempatan, keseluruhan Cawapres dari P3, akan membuat kerjasama baru atau mencari patelan. Tidak, itu aja sih, untuk mencari-kira pilihan. Terima kasih. Ini buat lahu tulis sama kronkis, Terus, kurang sudah melakukan hal-hal sama, jadi kurang siasat. Nah ini kalau siasat wartawan-warnung, padahal tadi kan lebih tegas, sahabatan, tunggu. Jadi, eh mana masuk spesifikasi, ya apa yang mau dijadikan gitu. Ini saya ya ngerti lah, adik-adik ini kan maunya dapat berita, apa tuh namanya. Headline, no. Berita utama untuk blue. Nah gitu, tapi udah hasilannya belum sama redaksinya. Kalau dapet kayak begituan, dapet ampau apa dapet. Jadi iya lah, orang bapet berita keren. Bila, segini banyak masajidnya sendiri. Kalau saya bisikir, nanti yang baik enakmu. Maksudnya, sabar. Hmm, jadi ini apa ini? Orang yang disebut kok cuma satu ya. Pada tadi kan saya bilang, ini kereta saya yang udah banyak yang mau naik. Jadi, ya tunggu aja lah lagi. Banyak kok, saya udah punya di sini. Ini, apa tuh? Sepuluh itu kok bisa. Piyo-piyo. Jadi, ya nanti kan mau ngeluncit sendiri. Tapi, oleh pikiran saya, buktinya aja, ayo. Sebelum pak kerjaan saya, saya, eh apa, Komopan. Wah, kan masing-masing. Pokoknya, bu, kayak lah. Ini, saya tuh sama bilang, ini gimana sih ya? Tolong bawa. Ini, kalau ini boleh dokter kredisi. Yang namanya, apa namanya itu? Survei. Survei. Saya ini dulu belajar statistik lho. Jelet-jelet lho. Jadi, saya, saya tau lho. Sebenernya, beneran survei yang enggak gitu lho. Lho, ya lho. Terus, aku jual. Itu. Aku ya gratis lho. Nah, di survei lho. Kok kayaknya ya enggak lho. Karena ada survei yang gratis. Jadi, tolong deh, buat pembelajaran pada masyarakat. Indonesia. Pasti nih, gak mau masuk deh. Kata-kata saya ini. Ayo, oman. Tanggung jawab. Suruh mereka masukin. Lho, ya lho. Supaya apa? Kalian itu juga sebenarnya bagian media yang memberi pelajaran kepada rakyat. Gitu lho. Jangan. Jadi, kok kayak permainannya itu? Dikecilkan gitu. Padahal yang disuruh nungfok, nungfok, nungfok. Terus, itu rakyat. Itu yang saya sering panggil. Setuju lho. Menteri itu. Nah, kebarang. Udah dibilang. Oh, ini mah itu. 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 Ya lho. Ya lho. Ini mah daripada rakyat Indonesia. Kenapa sih? Kok Israel itu kita? Untuk main bolanya setuju banget. Tetapi, ada lho. Yang lebih harus dipikirkan. Itu konstitusi kita lho. Nah, ini mesti. Kalau nggak dimasukin. Coba ayo deh mau nanti. Ntar nggak mau lagi. Saya mau ngomong. Saya kibur banyak. Ini harusnya dimasukkan lho. Ya lho. Berita lho. Lho. Kalau nggak percaya. Buka. Waktu itu tertulis deklarasi KPR ini. Belum dicabut oleh 20,09. Menyatakan bahwa ada dapan dasar silat. Nah, tapi ada dua yang saya stresin. Satu, tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestine. Yang kedua adalah tidak membuka hubungan diplomatik kepada Israel dan Taiwan. Nah, kalian yang anak muda ngerti tau sejarah negeri. Jadi bukan urusannya. Wah, terus pakai juara pekono-pekono langsung. Apa itu namun? Surveinya. Oh, tuiim. Saya terus bilang. Helek. Surveikan aku. Bisa. Apa? Statistiknya. Coba cek. Nanti sebentar aja lihat. Reborn. Reborn. Gitu. Tiu. Gitu. Gitu. Karena lihat itu nggak bisa dikendalikan. Dia punya mata hati. Yang nggak bisa adalah mau. Kalian sebenarnya itu harus menjadi pelayan rakyat. Tapi nggak. Sekarang media itu. Saya sudah seringkali bilang. Kalian terus dikendalikan kode etik jurnalistik. Itu saja. Karena kalau nggak begitu. Hanya mau cari nama dan lain sebagainya. Ini saya siap kok. Kalau mau dibully ya. Bully deh. Tapi nggak akan lagi kamu boleh datang lagi kesini. Karena bullying kamu itu tidak benar. Nah tidak. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Entahan yang teriak. Sebenarnya kita menjadi . Jadi sabar. Ya TKP dan cawa pres. Itu rahiap punya mata hati. Itu yang sangat penting. Dan kita sudah. Ruang kali ikut pemilu. 2014 2019 sudah sangat jelas. Secara empiris. Bagaimana cawa pres dan cawa pres. Itu akhirnya dimakan. Dan digambarkan ke kabel. Jadi. Terima kasih. Perkembangan di dalam perekuhan. Terima kasih.